Pemirsa sebagai upaya mengurangi polusi karbon dari sektor transportasi, pemerintah terus berupaya menarik masyarakat agar berlari ke kendaraan listrik. Program insentif bagi pembeli kendaraan listrik pun terus digencarkan agar tercapai target 2 juta mobil dan 13 juta motor listrik pada tahun 2030. Tahannya itu infrastrukturnya pun disiapkan. Salah satunya dijabar dengan telah adanya. Setidaknya 153 SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rahmat Kaimudin dari tahun ke tahun, jumlah kendaraan listrik di Indonesia terus bertambah. Dari jumlah 1% pada tahun 2022, di prediksi tahun 2023 ini ada kenaikan yang cukup signifikan dengan adanya berbagai program seperti pemberian insentif bagi pembeli ataupun orang yang mengkonversikan kendaraannya menjadi berbahan bakar listrik. Dengan berbagai program tersebut, ditargetkan pada tahun 2030 akan ada 2 juta mobil dan 13 juta motor listrik di Indonesia. Jadi target kita yang jangka panjang itu adalah di tahun 2030 itu nanti 2 juta mobil dan 13 juta motor. Itu roadnetnya. Nah memang saat ini kita ada program untuk 2 tahun. Kemarin kita siapkan sekitar 1 juta untuk motor ya dan 100 ribu mobil. Kalau kita plannya, tapi gimana 800 ribu untuk yang baru dan 200 ribu untuk yang konversi. Cuman memang program insentifnya sendiri itu memang masih keluarnya di barusan ya. September kemarin baru untuk semua. Jadi kenaikannya memang masih belum full. Tapi kita lihat tahun depan insya Allah akan lebih banyak lagi. Sementara itu menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat AI Saadia, Jawa Barat sudah memiliki beberapa regulasi untuk mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik. Tak hanya itu, saat ini sudah ada 153 SPKLU di Jawa Barat, belum termasuk yang ada di berbagai hotel. Untuk mengatasi kendala masih jarangnya tempat servis kendaraan listrik, pihaknya pun berupaya melaksanakan BIMTEK dan sertifikasi tenaga teknis. Dan alhamdulillah selain komitmen untuk penggunaan kendaraan listrik, kita juga sudah mempersiapkan infrastruktur SPKLU-nya. Jadi jangan sampai terjadi lagi ayam dan telur gitu ya. Ada demand untuk kendaraan listrik, tapi infrastrukturnya tidak ada, tapi investor untuk infrastruktur SPKLU-nya kemudian demandnya tidak ada. Nah dengan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan kendaraan listrik itu, ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat. Ya bahwa di Jawa Barat ini aman menggunakan kendaraan listrik ini. Dan tercatat saat ini sudah ada 153 SPKLU tersebar di Jawa Barat, ini yang dibangun oleh PLN, termasuk 11 fast charging gitu ya. Ini belum termasuk yang ada di hotel-hotel, di mal-mal gitu ya. Mengubah kebiasaan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, karenanya kampanye dan sosialisasi kendaraan listrik terus digencarkan. Budi Hartati, Bandung TV